jumpa lagi pada tutorial Flutter bersama IDR Corner kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tampilan formulir seperti text field password text area selanjutnya ada radio button juga select box atau combo box dan nanti hasil-hasil inputan pada formulir akan kita tampilkan pada alat dialog baik langsung saja ini project saya main.dat di sini kelas yang pertama dijalankan adalah kelas home saya menggunakan stateful widget dan di sini saya sudah membuat nilai baliknya adalah sebuah scaffold dan di sini ada pengaturan upbarnya selanjutnya pada body saya menggunakan sebuah container sehingga begitu dijalankan hasilnya adalah seperti ini baik di di sini saya akan membuat sebuah formulir yang akan tersusun ke bawah berarti di sini saya akan menggunakan kolom baik pada container saya buat childnya yaitu new dari kolom selanjutnya childrens yang pertama kita akan membuat sebuah text field new text field selanjutnya saya buat decoration new input untuk decoration yang pertama text hint hint text nya yaitu nama lengkap oke coba kita tes save oke hasilnya seperti ini dia terlalu merapat ke atas dan ke samping berarti container saya beli padding dulu padding new add inside out saya buat 10 oke baik ini sama seperti pada tutorial kita yang sebelum-sebelumnya nah selanjutnya text field ini akan kita berdesign sedikit agar berbeda di sini setelah nama lengkap saya akan memberikan label text label text nya misalnya nama lengkap tab oke jadi dia muncul selanjutnya border saya buat new outline input border border radius saya buat new border radius circular saya buat 20 oke save oke jadi tampilannya jadi seperti ini oke baik itu untuk text biasa saja selanjutnya kita akan buat untuk password jadi text field yang di sini akan saya copy dulu saya duplikat hint text dan label nya saya ganti dengan password selanjutnya di luar decoration kita tambahkan obscure text ini kita jadikan true ini berguna untuk agar text nya menjadi bintang-bintang oke ini coba saya klik oke dia menjadi tanda bintang-bintang klik ini terlalu rapat mungkin harus kita kasih padding sedikit di sebelum text field yang password kita tambahkan padding new padding padding new 8-inset only top nya saya buat 20 koma save oke nah selanjutnya kita akan membuat text area yaitu untuk membuat inputan text yang bisa diisi dengan beberapa baris disini hampir sama dengan mini jadi ini saya duplikat lagi selanjutnya label sama hint nya saya ganti jadi moto hidup nah disini disini kita tambahkan max line baris saya akan buat 3 baris save oke jadi seperti ini dia bisa diisi dengan 3 baris oke disini masih ada password nya ini obscure text yang saya hapus save oke oke jadi seperti ini baik selanjutnya di bawah sini saya akan membuat sebuah radio untuk pemilihan jenis kelamin misalnya di bawah text field kita kasih padding lagi oke untuk radio ini kita bisa membuat dengan new radio seperti ini tapi jika kita membuat new radio ini hanya standar bulatan saja yang muncul disini tidak dengan dekorasi-dekorasinya seperti label dan lain-lain jadi disini saya tidak menggunakan radio yang biasa seperti ini tapi saya akan menggunakan radio list type oke yang ini selanjutnya disini dia memiliki value value yang pertama misalnya laki-laki selanjutnya title new text laki-laki selanjutnya disini ada group value group nya yaitu jk disini kita akan membuat variable dulu untuk jk ini di atas disini saya buat jk itu dia string bernama jk oke underscore pada flutter ini berarti dia adalah private variable jk kita isi dengan kosong dulu oke group value nya jk nah oke coba kita save dulu ini ops disini dia tidak cukup ya jadi ini tampilan error ini kalau kita naikkan klik dia menjadi error karena area nya jadi menyempit nah untuk mengatasi masalah seperti ini berarti kita harus menggunakan list view disini berarti container kita ini kita masukkan ke dalam list view saya akan menggunakan kolom dulu agar dia memiliki children oke dia memiliki children baru namanya disini kita ganti menjadi list view oke save oke baik sekarang error nya sudah tidak ada lagi dan formulir kita ini nantinya akan bisa kita scroll ke atas dan ke bawah oke disini sudah muncul laki-laki ini belum bisa kita klik kita lihat lagi ini masih ada garis hijau ini on change is required oke dia membutuhkan on change kita buat on change string untuk menyimpan value nya string value setelahnya dia akan menjalankan metode yaitu pilih jk pilih jenis kelamin dan kita sertakan value nya oke baru sekarang kita buat metode pilih jk ini aku kembali ke atas disini saya buat void underscore jadi pakai underscore oke underscore pilih jk underscore pilih jenis kelamin jadi dalamnya ada string yang kita simpan ke dalam value oke baru disini kita akan merubah state jadi kita buat set state baru disini kita buat variable jk kita isi dengan value oke coba save oke ini sudah bisa ini misalnya kita ingin mengganti warna dari radio nya kita bisa menambahkan active color misalnya color jadi red save oke dia berwarna merah selanjutnya untuk yang perempuan ini tinggal kita copy saja kasih koma dulu disini duplicate value dan title nya kita ganti dengan perempuan perempuan group value nya tetap jenis kelamin tetap dk poncen nya tetap active color nya tetap save oke jadi seperti ini nah selanjutnya kita juga bisa memberi subtitle di bawah sini disini saya akan saya tambahkan subtitle new text misalnya kata-katanya apa ya pilih pilih ini jika anda laki-laki copy jika anda perempuan save oke ini jadi seperti ini baik baik setelah radio selanjutnya kita akan membuat select box atau disebut juga dengan combo box disini saya akan menggunakan untuk pemilihan agama jadi di bawah radio kita kasih padding dulu copy oke oke untuk membuat select box ini kita buat dulu list nya jadi kita beli ke atas disini saya tambahkan list kita buat sebuah list yang berisi string namanya agama selanjutnya dalam array kita isi pilihannya misalnya islam misalnya kristian katolik koma kristian protestan koma him koma bodha oke lalu di bawahnya kita buat lagi string untuk agama yang terpilihnya jadi saya buat pakai underscore saja agama sesama dengan kita kasih nilai awalnya value yang pertama disini islam oke sekarang kembali ke bawah disini untuk membuat select box drop down button jadi saya buat new drop down button selanjutnya untuk items nya disini kita akan melakukan mapping untuk list agama kita disini ini hampir sama dengan tutorial yang sebelumnya cara membuat menu drop down kita mapping dulu untuk memecahkan isi dari array disini saya buat agama titik map setelahnya kurung kurung kerawal oke disini kita tambahkan to list agar dia dijadikan list dan macam ni kita buat string kita simpan pada value misalnya return return nya adalah new drop down drop down menu item disini kita dapat value value nya kita isi dengan value nya selanjutnya dia memiliki child yaitu text nya text value nya oke coba save ya disini sudah muncul oke tapi disini text nya belum ada karena pada drop down button kita belum ada value nya jadi disini saya buat value nya yaitu agama oke yaitu yang ini save oke sudah muncul oke baik tinggal satu lagi kita membuat on change nya jadi begitu diganti maka nilai value nya akan berganti juga jadi disini kita buat on change belum kurung string karena nilainya itu adalah string string value lalu dia akan memanggil method pilih agama di dalamnya kita sertakan value nya oke sekarang kita buat method untuk pilih agama ini ke atas disini kita tambah lagi void pilih agama kita sudah menyertakan string simpan ke dalam value baik disini kita akan merubah state untuk agama berarti kita buat set state disini berarti underscore agama kita isi dengan value oke save ini sepertinya full restart ya benar full restart oke coba test oke isinya berganti oke baik biar ada keterangan disini ini mungkin kita akan membuat text disini berarti kita akan menggunakan row disini ini ini drop down ya kesini saya buat new row new row terus children yang pertama new text disini adalah agama misalnya kita kasih style new text style font size nya 15 selanjutnya selanjutnya alarnya kacau warna blue ini 15 untuk yang keduanya baru drop down button cut save oke jadi seperti ini coba kita membesarkan jadi 20 save oke baik yang terakhir kita akan buat sebuah raise button disini dan ketika raise button itu di klik maka kita akan memunculkan alert dialog yang menampilkan isi dari inputan-inputan disini oke berarti di bawah row saya akan membuat sebuah raise button new raise button yang pertama dia memiliki child new text text nya oke selanjutnya color nya saya kasih warna merah baru disini on paste ketika on paste dia akan menjalankan kirim data oke sekarang kita buat metode kirim data ini di atas ini void lagi void kirim data disini kita akan buat alert dialog alert dialog bernama alert dialog dia adalah merupakan new dari alert dialog misalnya kontennya kontennya kita gunakan container container saya kasih hate 200 selanjutnya child nya saya gunakan column new column children yaitu yang pertama new text new text yang pertama adalah nama lengkap kita isi dengan oke jadi disini kita memiliki 3 buah text field otomatis kita harus memiliki controller untuk masing-masing text field disini disini kita buat text editing controller yang pertama saya kasih nama controllers nama dia merupakan sebuah text editing controller oke saya depikan yang kedua controller password password nanya controller moto kita ke text field kita oke ini yang pertama nama kita beri controller nya yaitu controller nama lalu selanjutnya password controller nya controller pass lalu disini text field yang terakhir controller nya yaitu controller moto oke kembali ke atas boleh kirim data disini jadi selanjutnya nama lengkap adalah variable kurung krawal disini controller nama titik text kita akan mengambil text nya koma kita duplikat ini menjadi password controller pass disini menjadi moto hidup controller moto oke duplikat lagi disini jenis 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 agama kita isi dengan variable underscore agama oke disini masih hijau oke pada kirim data disini setelah alert dialog titik disini kita tampilkan alert dialog berarti show dialog konteks kita isi dengan konteks baru style nya adalah alert dialog yang disini oke coba kita save baik coba disini saya isi Indra Armaulana dan ya password nya 1 2 3 4 3 5 7 8 moto hidup learn until die kebawah negara nickname agama misalnya siapa islam kan oke oke mesin mencoba nama lengkap password moto hidup emang luagamu mungkin kita tambah tombol disini untuk menghilangkan alert dialog kita di bawah sini kita tambah new right button, style-nya new text, ok, baru on page, on page-nya yaitu navigator.op.context, save ok, dia minta full restart, full restart pun gitu ok, kita isi lagi, misalnya Dora, hotspot, 123 123, motor hidup, jalan, jalan, bawah lagi, jenis kelam perempuan, juga mau kita ganti agama yang mungkin Hindu, ok, ok, muncul Dora, password, motor hidup, jalan, jenis kelam perempuan, agama, Hindu, dan sini kita tidak tekan ok, alat darutnya menghilang, dan selanjutnya apabila handphone ini kita miringkan, dia juga masih berjalan dengan baik, karena kita sudah menggunakan list view tadi, jadi tidak muncul tanda error ada sini ok, baik, beginilah tutorial kali ini tentang cara membuat form atau formulir, semoga Anda menyukai video ini, sampai ketemu lagi pada tutorial flutter yang berikutnya selamat menikmati